Intro Balik lagi di TTS! Tanya aku terjawab, Syul. Oke, saya gak akan banyak bicara hari ini. Langsung persilahkan Radit untuk memulai acara. Kenapa gitu sih? Kenapa gitu? Kenapa? Ada Kutri Tanjung. Oh karena Radit teman gue, lo bukan ya? Bukan, karena kalau gue ngomong kadang-kadang suka kelepasan. Iya, iya, iya. Contohnya? Oh banyak. Yang tadi aja sebelumnya kayaknya juga akan ada ya? Kalo dipotong-potong, dijahit-jahit jadi salah semua. Saya tidak mau salah ada Putri karena nanti tiba-tiba di tiktok bareng gitu. Oh ini frame-nya sama? Duduknya lebih deket ke sana. Berarti kan bisa dipotongnya segini. Kalo gini gak bisa nih. Kalo gitu gue ngomong-ngomong Radit berdua aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Riba deh. Oke. Kalian gak kayak NSS sih? NSS kan kayak enak, stay to the point. Gak ribet gitu. Enggak, kita gak ribet. Kita enak kok. Gak ribet. Orang lain bikin ribet sih. Baru kalian gak ya? Enggak sih. Gak apa-apa Putri kita ngomongin santai aja. Jadi gimana narkoba di Indonesia ini? Astagfirullah. Santai banget ya. Kenapa narkoba sih di Indonesia? Kenapa itu pertama kali yang lo tanya? Bah. Emang. 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 Kayaknya harus belajar nge-host sama ini, host yang ngobrol sore semaunya. Ah tuh. Iya, iya bener-bener. Makanya, gak banyak belajar hidupnya gak punya resolusi. Tiap tahun gitu terus. Oh iya mau masuk, iya mau masuk. Gak usah digitain dong. 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 Bagus-bagus dipotong kesana. Mas, mas om. Masalahnya tahun 2022 ini, gue aja lupa om, resolusi gue apaan. Lu masih inget gak, Ti? Oh, gue. Resolusi gue. Resolusi gue ya, 2022. Iya. Gue tuh orang yang punya resolusi setiap minggu lagi. Setiap minggu ada resolusi baru. Gue tuh suka banget bikin short term goals. Jadi kayak, atau enggak, sebenarnya daily goals lah ya. Jadi menurut gue penting lu punya resolusi per tahun, yang adalah arti long term goal, tapi penting juga lu punya short term goal, dimana kayak, ya lu punya daily goals aja. Tuh, itu hebatnya buat ceritanya. Langsung dipuji-puji, luar biasa. Langsung keliatan dipuji-puji. Keliatan menjilatnya gak sih? Jujur gak sih? Tapi kan capek kan. Capek juga gak sih? Masa bangun tidur bikin resolusi? Enggalah. Menurut gue, trigger orang, cara orang, setiap orang kan beda-beda kan. Cara gue untuk bisa keep up, dan semangat tuh dengan gue punya short term goals aja. Put, gak usah banyak ngomong deh. Kasih contoh aja. Katanya seru gitu tadi. Bener. Tadi gak usah depannya. Kan bisa bilang. Kasih contoh dong gitu. Kan depannya ada, gak usah banyak omong deh. Tadi katanya teman. Jujur, Jujur gue tuh udah gak merasa kalian baru teman gue. Kenapa lagi nih? Ini bisa positif, bisa negatif. Iya, iya. Kenapa tuh? Pertama, lu gak dateng ke nikahan gue. Ya itu kan kita ngjelasin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak pernah berkabar kecuali ada kebutuhan. Jadi, iya. Ya memang temen begitu. Iya kan? Kalau begitu baru berkabar. Ya misalkan lu minta tiket apa segala macem. Gue baru nelfon gue. Serius? Tanya kabar. Abis lu kayak, eh gue minta tiket ya kan? Iya bener-bener. Atau gue kayak, eh gue minta sponsor gitu kan? Iya, iya. Jadi pertemanan gue sama omdet tuh kayak gitu. Nah kebetulan gue lagi ke libat pinjol nih. Yaudah, ntar gue chat. Nanti kalo gue chat katanya gue ngribetin. Emang jujur iya sih ya setiap lu chat emang lu ngribetin gue? Tuh. Gak takutnya gini omdet. Eh, jujur ya gue juga nganggap dia temen. Kenapa gue berhenti ngechat dia? Kenapa tuh? Karena setiap kali gue ngechat dia, ilangnya seminggu. Nggak usah, lu juga gitu. Bener. Anda yang mulai duluan. Tapi, kalo misalkan lu lagi membutuhkan, atau lu ulang tahun siapa yang pertama nelfon lu? Ya sih, itu sih. Nah. Itu harus gue akui. Ini harus gue akui. Dia adalah orang yang pertama kali nelfon gue, setiap kali gue ulang tahun tuh, Putri Tanjung. Wuuu. Sampai lupa gini. Dan itu gue bawa cerita kemana-mana. Betul. Kebetulan kan ulang tahun kita kan sama nih. Oh iya. Pantes gue nggak ditelepon banget. Oh iya. Karena di saat itu. Oh iya. Iya. Kita sama-sama 28 mesin. Bener. Karena kita di grup deh. Jadi gue tiba langsung telfon barengan aja. Grupo. Tapi gini. Kan kadang kita takut ganggu kan. Betul. Kan gue sibuk kan. Iya masa, ti lagi apa gitu kan. Nanti ganggu lu. Iya. Jadi kita nggak mau ganggu lah. Kita kok ada butuhnya aja kita ganggu. Betul. Gue juga gitu deh. Iya nggak apa-apa bang. Iya nggak apa-apa. Tapi siap kali lu ada butuhnya sama gue juga. Gue pasti melakukan apa yang. Shhh. Iya dong. Itu namanya pertama. Eh lu kira gue meradi temenan. Kagak kali. Bener juga. Jadi karena tetes. Enggak. Kalau ada butuhnya aja. Bentar. Tapi Om Liat nggak pernah nelfon gue nanyain sponsor. Karena gue emang nggak ada jaringan juga sih. Dia nelfon lu kalau apa? Gak pernah. Oh iya. Gak pernah. Iya lah waktu itu lu ketemu dia di bandar aja lu sosok ngeliat. Oh dia ya sosok ngeliat. Di pesawat lu. Di pesawat. Enggak. Kita ketemu di pesawat. Gue nanya. Om Dad mana? Oh lagi belanja di Adidas ya? Di Nike apa? Terus yaudah nggak usah gitu? Enggak. Abis itu ketemu di pesawat. Cuman Om Dad. Sekali ngelewat gue langsung manggil nada. Ini nada. Terus udah cabut. Iya. Gitu. Maksudnya waktu itu siapa tau mau di offer. Berarti resolusi. Eh berarti resolusi kalian adalah harus menjadi teman yang lebih baik. Betul. Itu dia. Kenapa kita. Ini maaf. Ini tentang dia kan? Iya bener. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kenapa jadi masa kita dibawain sekolah? Bener bener bener. Ini lebih kayak evaluasi karyawan. Iya. Jadi kayak HRD ya? Iya. Kita jadi salah ya? Gitu bener bener. Padahal kita mau nanya dia lu. Tadi aja belum dijawab. Contohnya gimana? Ya karena lu ngomong terus. Orang gue nanya lu ga jawab kok. Contoh. Contoh. Daily goals. Daily goals ya. Misalkan daily goals. Ini kalo di kerjaan ya. Misalkan daily goals. Oke gue lagi ada acara ini gitu ya. Misalkan gue ada event apa. Iya. Di minggu depan gitu. Oh ya berarti hari ini gue udah harus ada beberapa yang gue capai. Contoh gue harus udah ngirimin proposal ke berapa klien. Ini bangun tidur tuh. Langsung. Engga langsung dipikirin. Oh engga. Gue bangun tidur. Gue melakukan ritual-ritual ya. Nah coba gue mau tau dulu deh. Oke. Lu bangun tidur ngapain? Jujurnya jelek banget sih. Kayaknya jangan ditiru sih. Bangah sampah. Gue bangun tidur langsung ngecek HP. Menurut gue tuh harusnya jangan dulu. Oke. Tapi kan gue ngecek HP kan liat kerjaan dan Whatsapp dong. Bukan TikTok dong. Betul. Gue Whatsapp sama email. Biasa itu. Soal dua yang gue cek. Word in terms lah ya. Betul. Nah dari situ gue langsung kayak oke nih. Dalam gue menjadi hari gue. At least gue harus ada small wins. Karena kan kalo ga ga seru ya. Ya betul. Jadi kayaknya lo bikin small wins aja. Yaudah hari ini checklist gue ini. Ini yang harus gue lakukan. Nanti kalo misalkan by the end of the day gue melakukan semua yang udah gue susun. Gue akan memberikan gue reward. Untuk diri gue sendiri. Beli es krim. Beli es krim. Beli es krim. Ya misalkan apapun yang lo bikin lo diseneng lagi. Kalo ga berhasil. Lo ga beli es krim. Gak apa. Gue ga juga. Bisa juga gue beli es krim. Gimana sih. Ini lo ngomong. Anda mengajari kami. Tidak benar. Konsepnya emang doain es krim aja. Cuma. Cuma kalo gue ga achieve. Gue juga ga mau yang kayak terlalu. Ngoyo gitu. Iya. Udah gue evaluasi. Oh berarti gue mungkin hari ini kurang produktif ya. Dan ya besok gue coba. Semoga gue bisa achieve. The goals gitu. Tapi at least. Lo terlalu produktif sih. Gak bang. Gue jam 12 aja baru ngopi gue. Gimana sih. Iya kan bangun. Main game dulu. Ngobrol sama anak. Abis itu ngopi. Karena gue tuh jujur ya. Gue tuh adalah orang yang gampang banget terdistract. Hmm. Jadi gue tuh bakal lompat-lompat mengerjakan hal-hal lain. Yang harusnya sebenernya itu bisa gue kerjakan nanti. Justru yang harus gue kerjakan sekarang tuh. Gue lupa gitu. Kedistract sama hal-hal lain. Makanya penting banget untuk gue di setiap harinya tuh ada resolusi atau ada short term goals yang gue bisa achieve. Gue boleh nanya lu gak nih. Serius nih. Penasaran gue. Lu kan goalsnya ketika bangun kerja. Liat email, liat whatsapp dan sebagainya. Gimana dengan ngurus diri. Ngurus diri. Udah dalem banget nih. Masih ngurus diri kan. Kan dia cewek. Iya kan. Dia cewek. Dia kan harus ngurus diri kan. Iya kan. Belum perawatan. Belum apa. Belum. Olahraga salah satu contohnya olahraga. Iya. Olahraga, perawatan, rambut, apa. Itu kan juga penting dong. Betul. Iya dong. Betul. Itu gak ada diri-diri rutin lu. Ada dong. Kan gue sep. Abis mandi gue langsung kayak. Oke gue beres-beres. Berapa lama gue mau tau perawatan diri lu dah. Sehari. Iya maksudnya kan cewek ada yang perawatannya berapa lama, berapa lama. Gue 30 menit. Maksudnya 30 menit tuh dari mandi sampe gue siap ya. Sampai makeup semua. Iya sampe makeup semua. Berarti ada waktunya ya. Ada dong. Seminggu mandi berapa kali. Detailnya. Serius nih bang. Ya siapa tau produktif banget kan. Jadi kayak mandinya nanti. Iya tapi kalo buat cewek dia bangun tidur. Penting sih. Karena menurut gue itu juga ada faktor. Biar gue juga confident juga sih. Ini memang. But it's too quick right. Kalo buat perempuan kan biasanya. Belum ini belum itu. Ngerambut di iniin. Tapi umur gue 30 menit tuh lumayan sih. Berarti lu lebih mementingkan pekerjaan dong. Dibandingkan diri lu dong. Waduh. Pernah gak ada merasakan hal seperti itu. Dit bantuin gue lah. Gue cuman bales lu tadi ke gue aja dulu. Engga soalnya kalo. Pasti ada waktunya kan. Pasti ada waktunya. Cuman memang itu adalah salah satu kekurangan gue. Hmm. Dan gue tau lu nanya gitu karena lu tau. Iya. Ya kan. Dan itu juga. Itu menjadi resolusi gue tahun 2023 juga sih. Iya. Apa tuh? Gak potong gue. Gak potong gue lumayan. Gak ini. Gak apa. Gak di buffer. Gak di buffer. Gak di apain gitu. Iya. Gak apa-apa. Gak orang prioritasnya beda-beda. Maksud gue dia sisi manusianya itu sebagai wanita. Itu lebih kecil dibandingkan dia sebagai seorang. Iya. Intinya. Intinya gini sih. Menurut gue di 2023 ini. Resolusi gue. Itu adalah untuk gue bisa. Punya lebih banyak waktu untuk diri gue sendiri sih. Kalau itu benar. Itu benar. Itu benar. Maksud gue tuh. Punya waktu untuk diri gue sendiri bukan cuma perawatan ya. Tapi kayak. Maksudnya. Kayak liburan. Take time off. Terus mungkin juga. Betul. Anda merasakan selama ini. Oh iya. Iya. Betul. Terima kasih. Tapi kayaknya buat kita bertiga. Kita gak bisa liburan juga sih. Maksudnya. Aku kalau misalnya liburan kemana. Kepala pasti kebawa kekeren. Gak tau kalau Om Deddy gimana sih. Sama sih. Gimana cara kita menikmati di liburan. Gimana sih. Mohon maaf ya. Lo jangan menggurui gue. Coba lo kaca. Kaca. Iya kan. Apalagi Om Deddy. Siapa tau gak punya waktu buat merawat diri juga kan. Gak usah kembali 3 hari aja gue udah kerja kenjang. Iya. Kayak Om Deddy. Kayaknya itu sih yang kita harus. Nyisir rambut. Nah gimana tuh. Coba coba. Yang tadi kan kayaknya. Murut gue. Again murut gue gak apa-apa sih. Gimana coba. Oke. Gua tau ini salah gitu. Tapi gimana. Kok kita begitu. Iya kenapa. Kenapa. Iya kenapa. Menjadi teman yang saling. Gak bisa kalau gak kerja kan. Gak bisa kalau gak kerja kan. Kemarin gue sebenernya ngomong sama Panji. Panji lagi Om Solo. Betul. Gak usah didengerin Panji. Ngapain dengerin Panji. Dia udah Amerika banget. Iya. Udah terlalu western. Gue ngobrol sama dia. Gue ngobrol dua kali. Dua kali. Jadi. NSS gue gue tuh kayak. Bikin setiap tahun tuh gue ngobrol sama dia. Iya. Jadi kayak tau perkembangannya. Oke. Karena gue bener-bener emang. Bener-bener. Gue menurut kayak. Ya cukup setahun sekali ketemu dia. Gue tertarik banget aja sama pola pikir dia. Oke. Lalu. Waktu itu kita ngomongin hal yang sama. Kita banyak ngomongin soal work-life balance. Iya. Gak gak sih lo? Ingat. Iya. Kita ngomongin work-life balance waktu itu saat dia. Banyak dikritik lah soal dia ngechat timnya. 004. Betul. Gitu. Abis itu dia bilang bahwa. Ya gue tidak bisa memisahkan between pekerjaan gue dan hidup gue gitu. Karena ya. Hidup gue adalah kerja. Work is life ya. Work is life. Betul. Menurut dia. Ya kan. Nah tapi ya menurut gue ya. Work life balance itu ya tergantung orang. Tergantung kitanya lagi. Nah kalo gue pribadi. Gue sekarang ukurnya gini aja. Gue tau gue memang suka banget kerja. Dan kadang itu gak baik gitu ya. Makanya gue. Sekarang inner circle gue tuh mengingatkan banget. Inner circle gue adalah ibu gue ya. Ibu gue yang kayak setiap hari mengingatkan gue. Tapi. Gue juga udah merasakan. Ketidak nyamanannya gitu. Misalkan contoh gitu ya. Gue jadi overthink. Karena gue merasa. Gue harus bisa mengkontrol sesuatu. Semua yang gue bisa kontrol. Padahal kan gue gak bisa mengkontrol semuanya. Ya. Poik banget tuh. Jadi dari segi state gue juga harus. Udah bisa berdamai sama. Hal-hal yang gak bisa gue kontrol. But what if your happiness basically ada di kerjaan. Gapapa. Do you. Menurut gue. Cuma. Lo harus tau batasnya. Karena. Lo harus tau bahwa manusia tuh punya. Batasnya. Dalam artinya secara mental dan secara fisik. Dan akhirnya tuh selalu kekerusan gitu ya. Iya. Intinya gini sih. Intinya lo tau batasnya aja. Dan semua orang punya batasnya masing-masing beda-beda. Jadi lo harus tau aja. Iya. Lo harus tau kayak badan lo. Lo bisa dengerin badan lo. Kalau misalkan badan lo udah teriak. Ya lo stop sejenak lah. Karena kalau misalkan lo nge-push badan lo juga. Nanti badan lo udah gak kuat. Ya lo gak bisa kerja. Lo gak bahagia. Pernah. Tidur berapa jam. Kemarin gue ke dokter kan. Ketemu dokter lah. Terus ngobrol lah sama dia. Terus ditanya. Bang Rady tidurnya gimana? Ya. Lerong. Enggak. Yang kanan laptop kayak gitu. Tidur ya 7 jam 8 jam. Terus dia bilang gini. Oh kalau Om Deddy itu kacau juga ya tidurnya. Waduh. Ini random banget nih. Random banget. Lu apa yang man to be deh kayak. Terus dia bilang. Ya soalnya. Bukannya dia tidurnya 4 jam 5 jam gitu kan. Terus. Gue nanya kan dokternya. Dokter pernah. Ini sama Om Deddy juga. Nggak denger-denger doang. Waduh. Kirain. Kirain. Kirain dia dokternya Om Deddy. Gak taunya cuman gosip. Ini dokter apa? Dokter apa? Dia ada lah. Oke. Tapi. Pas lu personal. Nanti ya. Tapi Om Deddy denger. Ini waktu yang main lu cerita gue ke kulit dan itu ya. Kulit banget kelamin. Kulit banget kelamin. Bukan. Bukan. Tapi Om Deddy bener gak tidurnya sependek itu? Gue pasti 5 jam kebangun. Udah gak bisa tidur lagi. Wah kacau sih. Gak bisa sih gue. Tapi menurut lo berdua gue juga kepo. Menurut lo berdua yang paling penting itu apa? Quality of sleep. Dalam arti lo tidur 3 jam 4 jam tapi berkualitas. Atau memang penting quantity. Dalam arti kayak 7 jam itu penting buat lo. I try. Gue pernah. Ternyata gak menurut gue? Iya iya gue tau tau. Cuma Om Deddy pake jam yang bisa track sleep itu gak? Ya kan ada deep sleep. Iya betul. Betul. Karena gue pernah tidur 10 jam. Tapi gak berkualitas. Tapi bangun ngeheng gue. Iya. Dibandingkan gue tidur 5 jam tapi bangun oke gitu. 5 jam gak kedikitan ya? Enggak ya? Gini, kapan-kapan kita tidur bareng. Gimana ya maksudnya? Mau TTS jalan-jalan. Iya gitu. Orang jalan apa? Orang rebahan jalan-jalan apa? Tapi oke lah. Kita balik ke Putri ya. What do you think? Lo lebih baik membikin resolusi itu idea atau improvisasi? Menurut gue sih kalo.. Which one yang dari pengalaman lo biasanya more words? Kalo resolusi tuh menurut gue memang harus di plan. Maksud gue.. Concret gitu maksudnya? Combination sih menurut gue. Menurut gue gini, resolusi tuh ada dua. Resolusi tuh ada satu yang lo tau lo bisa capai dan gapai. Dan itu lo langsung masukin ke kalender lo lah ya istilahnya. Satu lagi adalah menurut gue resolusi yang lo menghayal sebesar-besarnya. Oke. Karena ya.. Gak tau juga kita bisa.. Tapi bahaya sebesar-besarnya kalo gak dapet bisa stress lo. Menurut gue enggak sih. Enggak? Enggak. Menurut gue I think it's good untuk lo menanamkan sesuatu yang tinggi banget. Yang lo belum tentu bisa capai. Tapi itu motivate lo untuk terus gerak aja. Terus maju aja gitu. Kan ada quotes yang mengatakan.. Apa? Bermimpilah.. Setinggi-tingginya. Jadi kalo pun kamu terjatuh.. Kamu terjatuh diantara bintang-bintang. Oh iya. Ada yang yang mengatakan gitu. Betul, betul, betul. Ya tapi dia lupa. Jatuh kan diantara bintang-bintang tapi masih terus jatuh tuh ke bawah. Tapi diantara. Oh iya. Tapi menurut gue lo akan ngesel gak sih kalo lo gak.. Apa ya.. Lo gak bermimpi setinggi-tingginya gitu loh. Either kayak lo oke lo mungkin lo gak akan.. Bisa achieve itu within a short period of time. Tapi menurut gue penting aja untuk lo bisa kayak.. Oke gue pingin ini gitu. Jadi lo kayak.. Hidup lo tuh ada tujuan yang lebih besar aja. Selain lo ada short term goals. Atau resolusi kecil-kecil yang lo.. Bisa checklist nih along the way gitu. Iya bener sih. Gue punya cerita ya. Gue mau share cerita ya. Jadi gue kan punya bisnis gym. Nah.. Jadi ternyata resolusi tahun baru.. Survei.. Nomor tiga.. Terbesar itu adalah.. Join gym. Oke. Oke. Join gym itu semua orang tuh. Resolusi tahun baru. Dan itu adalah pemasukan terbesar kita. Ketika Januari? Ketika Januari. Hmm. Sampai ke bulan Februari. Oke. Oke. Dan pemasukan terbesar kita.. Dari sana kenapa? Karena yang join banyak.. Bayarnya setahun pakai kartu kredit.. Yang datang 15%. Oke. Jadi.. Jadi sebenernya kita gak apa-apa jual membership.. Melebihi kapasitas gym. Enggak. Karena gak ada yang datang. Oh.. Tapi yang join tuh.. Nah.. Kenapa gue ngomong gini? Artinya kan kadang-kadang orang punya.. Resolusi punya keinginan. Tapi begitu sudah jalanin.. It doesn't work for them. Hmm.. Capek buat mereka. Hmm.. Nah kalau buat lu sendiri.. Lu kejar terus gak? Enggak. Gue gini sih.. Gue udah.. Gue mungkin udah.. Bisa mendapatkan ritme di mana.. When to stop. Oke. Jadi gue kasih batasan ke diri gue gitu loh.. Misalkan resolusi gue tinggi.. Misalkan ya.. Let's say.. Wah gue pengen bikin seksu media cabang Amerika.. Misalkan ya.. Misalkan contoh gitu kan.. Tuh tinggi banget tuh.. Nah.. Gue udah harus calculate gitu.. Di resolusi itu.. Dalam arti apa? Oke.. Gue akan terus.. Gue akan terus mengejar itu.. Tapi kalau.. Udah.. Contoh.. Di atas lebih dari 3 tahun.. Lu akan slow down.. Atau.. Kalau misalkan gue hitung-hitung.. Secara cash flow.. Gue udah burn terlalu banyak.. Untuk gue disana.. Gak worth it.. Gue.. Jadi ada hitung-hitungannya lah.. Gitu.. Jadi gue merasa.. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya.. Tapi.. Pakai logika juga.. Betul.. Harus realistis juga ya.. Karena kita gak bisa ngawang-ngawang juga.. Benar.. Karena semua goal itu kan harus bisa.. Ada apa.. Pakai smart.. Betul.. Terus te-nya apalah itu.. Time.. Oh time.. Waktunya juga jelas.. Gitu kan.. Bisa di measure.. Kadang-kadang orang resolusi.. Ngawang-ngawang banget.. Betul.. Dan menurut gue itu penting banget sih.. Kalau lo bikin resolusi pake smart itu.. Jadi lo terukur aja.. Gitu.. Gitu.. Ini ada yang berantem ya.. Gitu.. Gitu.. Oh mungkin resolusinya gak ada tikus lagi.. Iya.. Gitu.. Gitu.. Tapi kalau CXO sendiri.. Ini kan sekarang udah jadi media lah ya.. Gitu.. Apa kan dari awal bukan media.. Gitu.. Awalnya YouTube.. Gitu.. Gitu.. Awalnya konten YouTube.. Tapi udah jadi media sekarang.. And then what next.. Sebenernya kalau misalkan resolusinya CXO.. Kayaknya setiap tahun akan selalu sama sih.. Dalam arti kan.. Kita punya values dimana kita pengen.. Narrating stories that empowers gitu kan.. The young generations.. Jadi ya kita terus fokus kesitu aja.. Kita terus fokus memberikan konten yang inspiring.. Insightful.. Terus juga sesuai sama interestnya anak muda.. Tapi ya kita kan alhamdulillah.. Kita juga udah semakin.. Membesar nih.. Dalam arti kita bukan cuma bikin IP untuk diri kita sendiri.. Tapi kita bikin IP untuk klien-klien kita.. Kita udah ada agency sendiri.. Kita ada PH.. Kita ada melakukan banyak 360 marketing.. Untuk klien-klien kita juga gitu.. Jadi ya semoga semakin besarnya CXO.. Ya semakin menjadi end-to-end creative solutions.. Dan creative ecosystem.. Yang bisa berkontribusi untuk anak-anak muda Indonesia.. Luar biasa.. Gue mau nanya sih.. Tapi.. Iya.. Dapur banget.. Kok gitu.. Kan CXO udah punya.. Macem-macemnya.. Iya.. Ada ini.. 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 Which one is.. Yang paling jalan.. Oh sekarang.. Oh ini gak apa-apa sih.. Gue share.. Yang paling jalan itu masih di.. Our agency.. And event services.. In front of business.. Event.. Oh event business.. Basically seperti yang dulu lo lakukan.. Exactly.. Jadi sebenernya PH sama agency.. Oke.. PH sama agency yang lagi jalan banget.. Yang lagi sangat menguntungkan juga.. Dan.. Si PH sama agency ini.. Kan kita memang selalu semakin besar.. Semakin besar.. Iya.. Tapi memang sekarang.. Our core focus itu adalah di.. Content production.. Dan event.. Iya.. Karena sama event kan lagi.. Lagi seru-serunya nih kan.. Offline lagi banyak lagi.. Dan mungkin emang karena gue punya.. Passion yang terlalu besar dan dalam ya.. Dari dulu kan gitu kan.. Dari dulu.. Dan karena kan dulu sejarah.. Lu masih turun gak? Masih.. Masih di belakangnya ya FOD itu.. Masih.. Masih.. Karena.. Tambahan banyak pekerjaan kan.. Iya.. Dan jujur ini.. Oh my.. Ini pas banget.. Jadi kemarin.. Hari Sabtu.. Gue nangis.. Aneh banget.. Ini gue cerita.. Gue nangis gara-gara.. Gue ngeliat archive instagram gue.. Waktu jaman-jaman.. Kita creative partner corner.. Oh iya.. Bener-bener.. Dan itu kan gue bener-bener di FOH kan.. Gue bener-bener di FOH.. Gue bener-bener yang.. Bikin rundown.. Bikin kreatifnya segala macem kan.. Gue tuh nangis karena gue kangen banget.. Oh.. Gue kangen sekangen-kangennya.. Sampai akhirnya gue.. Merasa yaudah oke.. 2023 ini.. Gue bikin creative partner lagi.. Gak usah.. Gak usah ini lah ya.. Gak usah besar-besar.. Tiga kota aja.. Tapi tiga-tiga kotanya.. Gue mau udah di FOH lagi.. Dan lu yang mau jalanin gitu.. Iya.. Jadi mungkin itu.. Salah satu resolusi gue yang.. Gue merasa itu baik buat.. Jiwa gue.. Iya.. Tapi emang kerja tuh harus gitu ya.. Tapi akhirnya kebahagiaan gue di kerja juga tuh.. Iya juga sih.. Ayo.. Iya juga sih.. Iya.. Tapi sebagai stand up comedian yang lagi tour juga ya.. Gue ngerasa ketemu orang langsung.. Ngeliat mereka terhibur.. Sama apa yang kita kasih.. Itu.. Apa ya.. Ada feel yang.. Beda dari cuman sekedar kita bikin video lah.. Hapiness lah.. Iya.. Iya bisa kayak gitu ya.. Dulu offer-offer ya begitu.. Ketika gue ke manggung gitu.. Ngeliat orang.. Ngeliat orang.. Apalagi sulap ya.. Wah kagetnya.. Dikasih liat reveal-nya.. Wah itu beda banget sih rasanya.. Beda-beda.. Kreatif partner tuh.. Agak hit differently sih.. Buat gue.. Walaupun gue gak dipanggung ya.. Kalian berduanya dipanggung nge-DFOH.. Cuma kan itu.. Tapi you own ya.. Itu kayak.. Beda lah.. Itu.. Master.. Papetnya dan sebagainya.. Itu kayak energinya tuh.. Tapi ketika nanti ada lagi ini.. Kita ada gak ini.. Ada dong.. AC.. Ada dong.. Kreatif partner harus ada kalian berdua lah.. Sikat.. Kalian berdua tuh.. Orang kalian dipertemukannya di kreatif partner.. Iya bener.. Bener.. Kalo gak ada putri tuh kita gak.. Kenalan.. Betul sekali.. Iya.. Bener sih tapi.. Bener.. Bener.. Kenalan.. Kenalannya pun mungkin gak di.. 2000 itu.. Tahun 2000 itu.. Iya.. Gatau.. 16.. 16.. Kita banyak sejarah.. Gue sama Radhi tuh banyak sejarah di kreatif partner itu.. Tiba-tiba di hotel ketemu.. Iya sih.. Rambutnya dibotakin.. Iya.. Karena ternyata.. Kepalanya kenapa gitu.. Iya.. Padahal kita lagi duduk-duduk di mana gitu.. Iya.. Ketemu ini juga.. Eh banyak lah.. Pokoknya banyak.. Banyak sejarah gue disitu tuh.. Lu yang main perosotan ada gak lu? Ada.. Lu gak ada ya? Ada.. Ada.. Lu satu kota kan? Gatau deh.. Tiap kota beda-beda gimmick.. Tapi kan itu gak sama.. Tapi lu berdua untuk kota.. Iya.. Di malam.. Di malam.. Malang itu adalah salah satu yang gue.. Paling berkesanin gue gak sabar banget dateng lagi.. Kenapa? Kan itu kantri dari jam 4 pagi.. Lu bayangin.. Mau nonton.. Talkshow inspiring.. Ngantri sampai jam 4 pagi.. Itu gak ada lagi sih.. Ini gila banget sih.. Iya.. Itu yang gue kayak gak sabar banget.. Untuk melakukannya lagi.. Berarti.. Even you give education aja works ya.. Iya.. Dan beda sih rasanya.. Tapi cara dia ngemasnya emang menarik sih Om.. Maksudnya.. Kan orang lain kan kalo bikin edukasi apa kan.. Pasti pikiran udah boring ya.. Bener.. Cuman brandingan lu.. Dengan creative owner kan beda.. Beda.. iya.. Fun sih.. Let's do it again.. Let's do it again.. Let's go.. Mari.. 2023.. 2023.. Kita tunggu gitu ya.. Iya.. Kita teror.. Iya.. Tinggal tunggu di WA.. Ketika ada kerjaan itu kan.. Iya.. Biasanya gitu kan.. Banyak dong kerja lain.. Iya.. Kita harus bikin TTS live on stage.. Katanya mau bikin TTS live on stage.. Ayo.. Iya.. Kita mau kota-kota.. Masak saya.. Tapi lu gak bales.. Parah.. Kalau dibales.. Berapa lama tuh Om Deddy? Gak gue kalo bales.. Deddy ngomongin diri sendiri tuh kalo gak bales.. Gak gue.. Gue pernah juga dapet kayak gitu dari Putri soalnya.. WA did.. Terus ilang lama.. Ya sama.. Tapi kalo gue butuh bantuan deh cepet.. Iya.. Tuh.. Ya penting itu.. Betul.. Tapi kalo lu butuh pertolongan.. Jadi selama ini tuh.. Lu anggap gue tuh bahasa basi.. Kalo gue chat lu tuh gue bahasa basi.. Karena lu juga sama kayak gue ya.. Lu cuma put.. Udah.. Nah.. Ya gimana dong namanya Putri ya.. Masa.. Masa.. Mbak.. Bener juga sih.. Iya.. Iya.. Oke sebelum masalahnya ke gue sekarang.. Karena udah disitu kan.. Karena pasti akan ke anda sih sebenernya.. Jadi makasih semua yang udah nonton ya.. Dan.. Hari ini spesial banget kedatangan Putri Tanya.. Terima kasih juga sama si Iksu.. Udah 2 tahun ya.. Iya udah 2 tahun lebih.. Udah 2 tahun.. Thank you ya.. Kalo gak gue sama Radita gak tau gimana.. Itu orang ketiga yang luar biasa.. Terima kasih ya.. Oke makasih semuanya.. Thank you.. Thank you.. Oke.. Beneran mau bikin lagi bu.. Iya.. Puan depan..